Halo sahabat caregivers, saya akan membahas tentang perasaan loneliness yang dialami oleh para caregivers. Yang pertama kita perlu tahu dulu gambaran apa sih kira-kira dampak demensia atau dampak adanya kehadiran orang dengan demensia ketika ada di rumah atau di keluarga. Yang pertama yaitu ada kemungkinan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena fokus untuk bisa merawat orang dengan demensia tadi. Ketika kita masih bekerja, ketika kita masih aktif di kantor, pikiran kita akan lebih banyak fokus ke rumah yaitu untuk memperhatikan orang tua kita sendiri. Yang kedua yaitu perubahan dalam relationship. Dalam artinya adalah relationship yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Misalnya, dalam satu keluarga ada lima anak. Senata dari lima anak itu yang memperhatikan orang tuanya hanyalah satu atau dua anak itu saja. Sehingga relasi di antara keluarga itu harus dibenahi lagi. Siapakah yang bertanggung jawab untuk membagi ini? Siapakah yang bertanggung jawab untuk bisa lebih memperhatikan orang dengan demensia yang ada di rumah? Yang ketiga adanya perubahan peran. Seperti apa? Misalnya ketika orang dengan demensia itu tinggal dalam satu keluarga, di dalam salah satu keluarga anaknya, ada kemungkinan bahwa perubahan peran dalam keluarga itu menjadi lebih perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ada seorang anak, ada seorang istri, ada seorang ayah, ada seorang adik, cucu, dan sebagainya. Dimana dengan adanya kehadiran orang dengan demensia, maka setiap pribadi, setiap individu yang ada di rumah secara tidak langsung perlu untuk merawat, membagi peran, membagi tugas. Sehingga hal ini menjadi tidak mudah, khususnya untuk caregivers utama. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya kemungkinan grieving, kehilangan di waktu yang akan datang. Karena orang dengan demensia ini tidak dapat disembuhkan, kemudian dari hasil penelitian juga menunjukkan, dari orang dengan demensia yang terkena dari awal, harapan hidupnya adalah 8-10 tahun mendatang. Dan kemudian apa sih kira-kira yang akan dialami oleh para caregivers itu sendiri, khususnya bagi family caregivers utama. Yang pertama, dia akan mengalami rasa kesepian, kelelahan, dan sebagainya. Dimana ia merasa tidak sanggup untuk merawat orang dengan demensia ini seorang diri. Dari sisi kakak beradik, mungkin tidak punya hubungan yang harmonis. Kemudian dari sisi keluarganya sendiri, mereka tidak setuju bahwa ada orang dengan demensia di rumah. Untuk itu perlu bagi para family caregivers yang ada, khususnya baru yang pertama kali perlu mendalami apa sih hobi dari teman-teman sendiri. Apa sih kesukaan dari teman-teman sendiri. Dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah, apa yang menjadi, apa hal yang ingin, atau apa yang menjadi hal yang menyenangkan bagi para family caregivers itu sendiri. Nah, tipsnya adalah, yang pertama dari sisi spiritual. Kita perlu sadari bahwa masyarakat Indonesia untuk menghilangkan atau meredakan stres adalah melalui spiritual, religius, berdoa, berzikir, pergi ibadah, dan sebagainya. Hal ini tentu mendukung bagi pendalaman iman mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka perlu melakukan pelepasan. Yaitu pelepasan emosi, hal-hal yang mungkin membuat mereka khawatir ke depannya, yaitu dengan cara berserah kepada Tuhan. Kemudian ada lagi dari sisi work balance, yaitu di mana ketika kita punya tugas di kantor, maka yang perlu kita pikirkan adalah tugas yang di kantor terlebih dahulu. Sementara ketika kita pulang, baru kita fokus untuk merawat orang dengan demensia. Yang ketiga, kita perlu melakukan pergantian peran, di mana misalnya kita berdiskusi dengan keluarga, siapa yang merawat orang dengan demensia di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Hal ini penting dilakukan, supaya kita tidak merasa terbeban sendirian untuk menghadapi orang dengan demensia. Yang keempat adalah perbanyak pengetahuan dan wawasan terkait dengan demensia Alzheimer ini. Kenapa kita kebiasaan kurang untuk mendalami sesuatu hal yang baru, di mana kita hanya lebih mempentingkan pembicaraan yang datang dari orang, tetapi itu tidak diserap secara maksimal. Sehingga perlu dari kita sendiri mendalami ilmu itu sendiri, yaitu tentang demensia, supaya kita paham apa sih sebenarnya demensia Alzheimer itu sendiri, dan kita pun tahu bagaimana cara mengatasi dan merawatnya. Kemudian ada lagi sosialisasi, ikut support group, kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar Anda. Ini penting supaya Anda tidak merasa sendirian sekali lagi, bahwa yang mengalami hal ini tidak hanya Anda, tetapi ada banyak orang di sekitar Anda. Oleh karena itu, silakan untuk teman-teman menyadari apa yang menjadi kelemahan saat ini, supaya itu bisa didorong, supaya itu bisa mengisi kehidupan teman-teman, bahwa teman-teman caregiver, sahabat caregiver tidak sendirian. Terima kasih.